Untuk bisa mencukupi kebutuhan listriknya, Singapura sangat bergantung ke pembangkit listrik tenaga gas alam. Dan, kamu tau siapa pemasok terbesar gas alam ke Singapura? Iya, betul. Bukan, ini sih buat masak. Gas yang dipakai membangkitkan listriknya akhirnya buat menyalakan lampu, menggerakkan industri, sampai menghidupkan AC yang meninginkan ruangan-ruangan di Singapura disalurkan lewat pipa yang menjalar di bawah laut, dari Natuna Barat dan Grisik, Sumatera. Berapa banyak jumlahnya dan apa jadinya Singapura tanpa pasokan gas alam dari Indonesia? Di tahun 2020 saja, Singapura mengonsumsi 50,8 terawatt hour listrik, dan sebagian besar pembangkit listriknya bertenaga gas, angkanya sampai 95 persen. Gasnya sendiri sebagian besar adalah pipe natural gas atau PNG, gas yang didatangkan dari sumbernya, tambang gas alam Indonesia dan Malaysia lewat pipa. Pada 2020, Indonesia menyalurkan 7,0 miliar meter kubik PNG ke Singapura dari dua sumber gas alam, Natuna Barat dan Grisik, Sumatera. Ini setara 83 persen dari total impor PNG Singapura yang sebesar 8,4 miliar meter kubik tahun itu. Situasi ini bikin Singapura bergantung banget sama pasokan gas alam dari Indonesia dan ini tidak menyenangkan. Kendala dalam penyaluran gas rentan bikin Singapura mati lampu atau membuat harga listrik naik. Seperti yang terjadi akhir Juli 2021 kemarin, pasokan gas dari Indonesia yang berkurang 16-20 persen membuat harga grosir listrik di Singapura naik. Dari semula 143 dolar Singapura per megawatt hour menjadi 418 dolar Singapura per megawatt hour. Makanya, kalau dilihat dari data pembawaran sumber tenaga listrik, Singapura perlahan meningkatkan penggunaan gas alam dalam bentuk cair atau yang populer disebut liquefied natural gas atau LNG. Kalau PNG harus lewat pipa yang mana sumber dan jalurnya udah pasti itu-itu aja. Kalau LNG bisa diimpor dari mana saja, lebih fleksibel. Menurut catatan BP Statistical Review pada 2020, Singapura mengimpor LNG dari lebih 11 negara. Indonesia salah satunya. Singapura mengimpor 0,4 miliar meter kubik LNG dari Indonesia. Angkanya kecil, kalah sama 3,2 miliar meter kubik LNG hasil impor dari Australia. Peningkatan penggunaan LNG ini terkait rencana kontrak PNG dari Grisik ke Singapura yang berakhir pada 2023. Setelah kontrak selesai, pemerintah Indonesia berencana menghentikan pengiriman gas agar bisa disalurkan untuk kebutuhan dalam negeri. Selain itu, Singapura juga punya proyek ambisius, menyalurkan listrik dari panel surya di Australia lewat kabel bawah laut sepanjang 4.200 km.